Ada sesuatu yang butuh secara tiba-tiba Dalam panel Ya setengah aja bisa terlibat lagi di film horror Yang secara cerita punya kekuatan yang tersebut Ada robot yang ini sampaikan Karena ada sesuatu yang menarik Karena karakter yang menarik buat saya Karena tidak banyak Dan beberapa mungkin karakter yang masih tersara Sejak dari ini Untuk cintu memberikan satu hal yang menurut saya cukup besar Dan saksaku pun menawarkan itu Sehingga rasanya sulit sekali pun tidak terlibat di film ini Yaitu itu pertama Yang kedua Saya juga gak merasa Bahwa gak bertanggungan lagi main film horror Jadi itu atau anti-pakai Dan sampai di situ Yang takkan di situ Memang sangat Di waktu yang tebak Dan saya Tepat Kalau film ini Terkembalikan di film Karena saya mengawali karakter yang di film Itu lawan orang di sini, senang sekali bisa dibalik dengan satu-satunya orang yang berhubung secara kualitas, cerita, pemain yang biasa. Kita berada di sebuah projek yang ada energi, visi, kebanyakan, musuh jalan dan sebuah sebuah sebuah. Kalau tadi kebanyakan ini, saya tidak berada di sini, saya tidak cukup yakin. Ada ceritanya masuk ke saya, saya bisa menawarkan suatu yang baik, kayak sejarah karakter. Saya merasa comfortable, confident, senang bisa memainkan suatu yang baik. Nah, jadi begini ya, teman-teman. Shooting-nya itu, lokasinya cukup ajaib-ajaib. Jadi, satu titik lokasi yang aku juga lupa di daerah. Tandor Kepanjal. Hah? Tandor Kepanjal. Ini dimana itu? Oh, itu dari Badanak. Badanak. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Itu mungkin lokasi paling menarik kali salah satu. Apa itu? Kewa, Kewa. 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 Sebelumnya pun juga dia berada di satu set rumah yang memang tidak diapapain. Dia itu kan syuting dengan keadaan yang ketinggian. Terus yang kemarin pun juga si Tanul ini, dia memang dirilis-mirilis. Itu yang terjadi ya. Memang itu yang di-film nanti, tidak terlalu banyak. Walaupun tanda itu, lantainya harus bekerja oleh Departemen Artistik yang luar biasa dari film ini. Buat semua lantai yang masih kembali setelah. Sehingga selain semak-semak untuk bantuan. Sebetulnya karena film ini bercerita juga, maksudnya mengajak kita kembali berefleksi. Saya pikir, momen reflektif itu kan erat juga kaitannya di bulan Ramadan ya. Jadi, saya sangat terlalu siksa kubur bisa menjadi sebuah kontonan yang asik yang selalu tetap menyenangkan. Tapi juga membawa penontonnya setelah itu bisa berenung berefleksi kiri. Apapun tentang apa yang sedang dialami oleh tiap-tiap penonton. Nah, rasa itu yang mudah-mudahan sampai ke penonton film nanti pada saat 10 April. Jadi, saya akan menjadi seorang yang berjumpa di sini. Saya akan mengenai seorang yang berjumpa di sini. Kalau yang terlalu berjumpa di sini, apa yang terlalu berjumpa di sini? Apa yang terlalu berjumpa di sini? Ya, artinya gini. Saya berusaha untuk sepisa mungkin karakter ini. Tadinya tuh clean shake, awalnya. Awalnya tuh clean, tapi ingin dapetin lebih kelihatan inesens, jadi bener-bener lebih cukur, lebih rapi, lebih visi, dan segala macam. Tapi, setelah merendung, baca kembali, dan berdiskusi dengan Pak Joko, saya merasa bahwa dia orang yang sudah tidak sempat lagi terlalu memikirkan dirinya. Tidak merawat. Karena ini kan kalau orang yang punya lewop, dan lain-lain, pasti kan dia kalau di-shift itu berarti mencukur, ada prosesnya, berarti dia cukup merawat dirinya, dan lain-lain. Jadi, jangan lupa untuk ada waktu, dengan rambut yang kali ini tidak ada styling yang biasa, saya mungkin di film-film lain ada gitu ya, dengan baju yang lebih lusuh, dan secara butuh dia mungkin ada di belakangnya karakter Sita. Jadi, adil itu tidak ada di depannya Sita, tapi dia ada di belakang. Nah, gimana tuh? Saya harus mereduce tubuh, dan seorang patah, diperlihat jauh lebih tidak sedang kita singkat. Nah, itu the brilliant side of job aku. very meticulous di detail dalam ini, dan saya suka terakhir. Saya punya mainan nih, buat saya molding, buat saya sampe kayak teman-teman tadi walaupun sejuplik-sejuplik juga kalau dilihat keuntungan kelebihan sehingga bisa merasa seorang film horror pasti kamu menanyakan itu seorang yang disukur seorang yang ada pengalaman bisnis. Oke Bisa ditanyakan Mas Riza Jadi, kita mau berputar kuasa Ada seekor kelawar yang kita coba muncul di dalam gua itu Lu, ini headline banget pasti nih Tapi itu Joko yang tau jadi nanti kalau pas Joko disini Coba ditanya Tanda sesuatu yang muncul secara tiba-tiba kelelawan di dalam panel itu Tanda sesuatu yang muncul secara tiba-tiba kelelawan di dalam panel itu Yang ga ada selama kita reiki dan selama kita suatu yang ga ada Udah di pada satu Tanya apa itu? Oke Promo siksa kubur Situ yang kita pegel Oke teman-teman semua jangan terpaksa saksikan suatu siksa kubur Tengah 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 Tengah